Selamat datang lagi di RC video di sesi Anus Review bareng Rainer Alexander. Jadi buat kalian yang pengen tau impresi langsung dan jujur tentang helm X ASPR Pro dari Shoei ini, nonton aja sampai habis, jangan di skip, jangan lupa juga subrek, komen, dan like. Setelah ini lo bisa ngeliat ada video gue lagi naik motor, keren banget. Parah deh pake naik motornya, gak ngebut-ngebut amat sih, tapi pake motor sport, lalu keliling-keliling komplek, terus lagi di videoin, di liatin orang, demi untuk melakukan Anus Review buat kita semua. Dan impresinya adalah, kalian tonton aja deh video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 pertutupanku program tapi kemarin sih pas gue pakai ke Sanmori CCC enak ya seperti rata-rata alam zaman sekarang memang sudah memiliki sirkulasi sehidunya sih karena mereka juga ada test wind tunnelnya ya jadi kelihatan juga sirkulasinya masuk ke dari mana keluar dari mana itu kelihatan semua oke jadi sepanjang tadi gue pakai dari kantor ke sini deket Oke semuanya enggak ada masalah helm nyaman fitmennya oke fitmennya tergolong santai ya untuk helm balap jadi lu masih punya ruang untuk bernapas di kepala lu dan gua cukup suka sih tipikalnya Shoe ini dengan apalagi dengan kali ini dengan tinggi visor yang menurut gue lebih lega dibanding sebelumnya ini sangat membantu vision ya ini atas bawahnya sih atas bawahnya gede banget gua bisa ngelihat dari bawah sampai ke atas gua sampai kelihatan ada MRT di atas itu ini lumayan kerasa sih panasnya motornya baru 104 derajat badan kue kayaknya udah 36 derajat enak 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 banget rasanya nyaman dan cukup enteng loh ternyata meskipun secara tertulis di atas kertas bobotnya lumayan tapi ternyataan kenyataan maslinya menurut gue helm ini nyaman enteng aku suka maskerkulasinya oke terutama visionnya juga oke helm ini sekarang menggunakan Sena intercom tipe 50s dan gua tidak merasakan ada ganjel-ganjel di kuping baik-baik aja semuanya nyaman teman slot helmnya juga yang cukup besar ini akan gua coba untuk mendapatkan sepeda ini yuk 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 Gerai kan atas kepala yuk yuk di bagian kayak alis mata gitu dah ada semilir-semilir anginnya yang menandangkan bahwa airflownya memang cukup bagus baterai Oke padat merayap saudara-saudara Eh berhubung saya bukan motovlogger jadi saya bingung deh Ngomong apa ya? Saya cukup di kanan-an review aja Jadi gue ulang, helm ini memiliki pandangan yang sangat baik Bener gue Atas bawahnya sangat lebar, kiri kanannya juga lebar Lalu dia juga aerodinamis Untuk kecepatan seperti ini, kayaknya semua helm aerodinamis ya Apalagi kalau lu menggunakan helm dengan size yang tepat Seharusnya tidak akan masalah dengan aerodinamisnya Jadi dia akan stay aja di kepala lu dengan baik Yang menyenangkan dari helm ini tentunya ventilasinya Ventilasi itu sangat baik sih Ini gue merasakan semilir-semilir senyuk Di bagian mata juga Padahal gue pakai balak lava Jadi kan seharusnya ada ketahan-ketahan juga dong angin ya Tapi ternyata tidak dengan helm ini Seharusnya ventilasi yang di mulut juga baik Namun karena ini tertutup GoPro Jadi sedikit lah ketutupan juga Tapi masih tetap terasa juga ada semilir angin di mulut Dengan bobot helm yang kemarin kita lihat Terbilang berat sebenarnya Normal lah 1500an Tapi ternyatanya pas dipakai Tidak terasa kok masih baik-baik aja Tapi lebih beratnya condong ke depan Lalu apa yang membuat gue pengen punya helm ini Karena dari dulu Showa Gue selalu suka pakai Showa Showa belum pernah mengecewakan Kenyamanannya ya Tapi untuk bobotnya dulu Memang Showa sempat berat banget Ketika jaman-jaman X11 X12 itu memang berat sekali Tapi untuk sekarang-sekarang Masih Oke lah Si manusiawi Itu sih yang membuat gue pengen langsung beli Si Showa XRPR Pro ini XRPR Pro atau X15 nantinya Karena selain bentuknya yang keren agresif Gue lebih suka bentuk kayak ini Apalagi nanti misalkan Ada yang motif Red Bull Di bagian mouth fannya bisa Kayak warna kuning Kayak punya Marques Wah itu keren banget sih 100% keren Wah adem Nyaman-nyaman-nyaman Apa suka helm ini Nyaman sekali Kita coba buat lakin ya Wah Lakin lakin apa aja Gak ngerasa ada goyang-goyang sama sekali Gak ngerasa ada goyang-goyang sama sekali Gak ngerasa ada goyang-goyang sama sekali Nah tadi ketika gue pake helm ini Gue sudah dua kali berjalan dengan helm ini No complain at all Dalam arti Kalau bahasa Indonesia itu jangan buang sampah sembarangan Gak ada masalah Itu don't try this at home Oh iya don't try this at home Itu artinya jangan buang sampah sembarangan Oke Tidak ada masalah sama sekali loh dengan helm ini Amazingly ya Kadang lu pake helm mungkin lu berasa kurang ini kurang itu ya Rasanya ada yang ngeganjel ya Ini enggak Seperti Shoei pada umumnya Selalu amaze Dengan rasanya menggunakan helm Shoei Dan kalau dibandingkan X14 sebelumnya Buat gue ini lebih baik Kenapa lebih baik? Ini kan untuk pasaran Eropa ya Seharusnya ada shape-shape yang Ngebuat helm ini untuk kepala oval Tapi ternyata begitu gue pake Eh kok baik-baik aja Gitu Tidak merasakan berat sama sekali Normal-normal aja Karena gue juga pernah pake Shoei sebelumnya Gue juga pernah pake Array Malah gue jarang pake helm Eropa yang terbilang ringan Tapi buat gue Helm ini tidak ada masalah dengan bobot Langsung aja ya Tapi kita Hitung nih bobotnya Siapa tau ada yang penasaran Karena bobotnya ini sudah menggunakan Sena Ataupun intercom Kalau kemarin kita sempet hitung Tanpa Sena Kalau nggak salah sekitar 1500-an ya Iya nggak sih? Nah kita lihat sekarang pake Sena berapa 1646 Itu menggunakan intercom Sena Terbilang normal-normal aja sih Untuk helm dengan bobot segitu ya Nah ini gue menggunakan donat helm dari York Nah kemudian juga setelah tadi dipakai Ini menyenangkan dari sisi ventilasinya ya Ataupun airflow-nya Airflow yang disini gue kemari cuma buka satu Nih Ini slide ke bawah Gue bahkan sampai lupa untuk slide yang ininya juga Karena ternyata dingin Kalau yang ini semua Dari awal memang sudah kebuka Nggak ada rasa panas Nggak ada rasa sumuk Adem-adem aja Ini catatan ya Gue menggunakan balak lava ketika nge-review helm ini Jadi kalau nggak pake balak lava Harusnya akan terasa lebih dingin lagi Gitu Kacamata juga Ada sih berembun-berembun dikit ketika guntup Ya wajar lah ya ketika berhenti di lampu merah Ada sedikit berembun Buat gue itu wajar Karena kan lu ketutup nih Kecuali pas lagi jalan Tiba-tiba kacamata berembun Karena pengap itu hal yang berbeda Itu hal yang aneh malah Berarti gue bisa bilang Ventilasi dari helm Shoe XSPR Pro ini Mantap Visernya pun rasanya lebih tinggi ya Jadi lu lihat atas bawahnya itu lebih lebar Kiri kanan sih nggak perlu lakukan lah Kiri kanan memang cukup wide Untuk Shoei Yang menyenangkan tuh atas bawahnya Gue selalu suka helm yang atas bawahnya tinggi Mungkin karena terbiasa menggunakan helm Adventure juga Jadinya ketika dikasih helmnya yang sport Rasanya harusnya kayak sempit Tapi ternyata nggak di helm Shoei XSPR Pro ini Lalu kita Oh ada satu yang Lumayan Rada gengges Itu pas mau buka visernya Gue pikir kan tinggal dorong aja kan Tapi ternyata kalau di lock Di lock kayak gini Kalian harus pencet bagian tengahnya ini nih Pencet dikit Ambil dorong Karena kalau nggak dipencet Susah banget Dia kayak ngelock dikit gitu loh Dan ini karena gue selalu lupa Mungkin karena belum terbiasa aja kali ya Kalau udah terbiasa sih harusnya nggak masalah Ini juga ada locknya Tapi nggak terlalu kepake lah Orang nggak balapan Kalau gitu gimana Kalau kita langsung aja Lepas visernya Nah lepas visernya ini Terbilang cukup tricky ya Tricky karena keras Oh buat kalian yang nanya kenapa helm XSPR Pro ini Tidak ada tear off postnya Yang orinya ada kaca clearnya Cuman kan ini kaca iridiumnya Dan ini adalah iridium yang fungsinya untuk Z8 Tetap flat Tapi nggak ada tear off postnya Oke Ini tinggal kalian turunin ke bawah Terus kalian tarik ke depan Nah itu loh Kalau kalian nggak tarik ke arah sini juga visernya Rasanya lebih susah Ini yang kanannya Kita bongkar juga Tuh ini gue coba buka Kalau cuma gue tarik ke depan Susah Tapi kalau gue sembari tarik ke depan Itu bisa Lebih gampang Itu sedikit tips and tricknya sih Gitu bang Nggak susah Tapi Nggak mudah juga Ini adalah bagian dalamnya Si Shoei XSPR Pro Rapih jali Detail-detailnya Build quality-nya cakep banget Sangat-sangat Suka dengan tipikal Barang dari Jepang Semua diperhatikan dengan elegan Rapih Bahkan sampai ke slide-slide Sepertinya pun terkesannya Eksklusif ya Kok eksklusif sih Kayak kesannya mahal gitu loh Nggak murahan Oke Lalu Buat kalian yang nanya juga Udah bisa dipasangin Intercom belum sih Jawabannya Bisa banget Ini sudah dipakaikan Intercomnya dari merek Sena Tipe 50S Dengan speakernya Harman Kardon Ataupun yang HD speaker Juga sama Yang mengandakan bahwa Bisa nih Menggunakan Intercom Kita bongkar aja ya Busanya ya Busanya tinggal kalian tarik Karena dia menggunakan Sistemnya juga Kancing Seperti helm-helm pada umumnya Kancingannya ada 3 Tuh Kalian bisa lihat ya Ada 1 Ada 2 Ada 3 Lalu kalau kalian mau buka disini Tinggal tarik bagian depannya dulu Baru ke bagian belakangnya Karena belakangnya itu Sistemnya mengkaitkan Ke arah belakang Jadi kalau kalian tarik yang ini duluan Nanti kalah Si Mika nya ini Gitu Ini adalah Bagian dalamnya Si Slot intercomnya Tuh Dia Pas banget sih Untuk Speakernya Harman Kardon Dari Sena ini Buat kalian yang nanya Untuk pektok Masuk atau enggak Harusnya masuk Karena sama aja Kecuali pektok yang black kali ya Yang black itu Rada-rada gede sih Speakernya Tapi ya mungkin bisa diakalin Gitu Kita coba copot crown padnya kali ya Crown padnya ini Tuh Sama juga Tinggal copot gitu doang Simple banget Busa depannya Kita lihat Kita tarik aja nih Dikit pelan-pelan Tuh Bagian Nah Simple juga Nah Ini Adalah Busa Bagian crown padnya Dari Shoei Kayak Fully adjustable Gitu Kalian bisa Set Ini bisa copot nih Semua dari velcro Kalian bisa setting Begini Kalian bisa setting Sesuai bentuk kepala kalian Mungkin ini yang membuat Tadi gue bilang Mau Eurofit Ataupun Aseanfit Gak terlalu berpengaruh Saat ini juga Adjustable ini sebenernya udah lama sih Udah dari X14 pun udah begini Dan itu menarik sih Helm ini Jadi bisa menyesuaikan bentuk kepala kalian Bahkan sampai Ininya pun bisa kalian setting sendiri nih Panjang pendeknya Bisa nutupin sampe mana Itu bisa kalian setting Bahkan Kalau kalian mau tau juga Ini Bisa disetting ke bentuknya Race Atau enggak Ininya disini Jadi ketika kalian lagi pake Kalian lagi pake Kalian tuh bisa turunin Si busanya ke dalam Tertak Tertak Gitu Itu untuk race use nya Gitu Dan ini kalian bisa liat Di bagian dalemnya Si helm Shoei X15 ini Sorry XS Per Pro ini Kalian bisa selalu melihat Di semua helm Jepang Hampir pasti ada Tuh Bisa keliatan enggak Bisa ada si Inspektor nya Siapa yang Cekin helm ini Dibuatnya Yang putih Yang dibuatnya tanggal berapa 27 Mei 2022 Ini baru banget nih helm nih Gitu Ada kode produksi juga Inspektor nya STK Gitu Mantep ya Helm ini Aku suka Jadi tinggal nunggu yang motif aja sih Untuk bagian ini Buat kalian yang nunggu motif Seharusnya Ada kayaknya ya Bulan depan gitu Lalu buat harganya Helm ini Masih lumayan sih Karena kan helm ini juga Buat titip temen gue di luar Jadi ya harganya Masih di 15an Sorry Motifnya Mungkin nanti sekitar di 16an juga Atau 17 Mahal memang Tapi karena Harganya kan harga normal ya Harga luar Kita tunggu aja Nanti yang X15 Juga berapa Tapi seharusnya Biasanya pasaran Asia Lebih berat Sekitar 100 gram Daripada normal Daripada yang Eropa Tapi gue juga gak tau Kalau ini kan udah FIM Jadi Regulasi seperti apa Nanti kita tunggu aja Ketika X15 sudah masuk Kepasaran Indonesia Lalu Plus minusnya ya Dari helm ini Minusnya cuman Masih overpriced aja Buat beberapa orang Ngerasa Showy nya kok overpriced sih Polosan aja Harganya 15an Ya Sekali lagi Ini kan juga dapat dari luar Pasarannya juga luar Mungkin harganya juga Harga luar Mungkin juga Polos kok harga segitu Kayak gak worth it Tapi balik lagi ke kalian Harga Gak bisa jadi patokan ya Kalau memang Ada duit Ada pengen banget ya Kenapa tidak Minusnya lagi dari helm ini Menurut gue Gak ada Entah kenapa Gue suka banget sih Dengan helm Showy Yang X-ASPR Pro ini Selain bentuknya Nyamanannya Airflow nya juga patent Apalagi Aerodynamics juga oke Gak ada yang bisa dikomplain Plusnya ya tadi itu Minusnya ya gak ada Buat gue itu udah sebuah plus Selain bentuknya menarik Oh mungkin minusnya Dilihat dari segi bobot Ya kan Karena lu di compare sama bobot Yang versi sebelumnya Ini lebih berat Kurang lebih 100 graman lah Kurang lebih Kesimpulannya Apakah worth it Untuk dibeli Helm ini Buat saya Iya Shoei X-15 ini Selalu menjadi sebuah Shoei ya Pada umumnya ya Selalu menjadi sebuah Merk helm yang menarik Buat gue Untuk dibeli Kalau lu mencari helm dari kenyamanannya Lu dapet Lu mencari helm dari Aerodynamics nya Lu dapet Lu melihat dari brand nya Lu dapet Jadi Worth to buy Ya Itu aja yang bisa gue Anest review buat helm ini Terima kasih sudah menonton Gue Renan Alexander Sampai berjumpa di episode berikutnya Ciao RG motogarazzi Precious safety Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya